Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rahayu dulur-dulurku kita absen dulur-dulur yang sudah hadir di video asinan burung perkutut disini sudah hadir cak gondrong di kolom komentar cak gondrong menulis kan kenapa ya perkututku kalau didekatin orang lain selalu gelabakan tapi sama aku sendirinya biasa aja jadi saya sudah respon di kolom komentar bisa disimak oleh teman-teman untuk yang barangkali tertarik dengan yang disampaikan cak gondrong tersebut yang intinya setelah saya membalas komentar cak gondrong tersebut memang kendalanya rumah cak gondrong ini jauh dari lalu-lalang manusia walaupun perkutut ini sebenarnya dirawat cak gondrong dari lolohan tapi karena kurangnya interaksi dengan keramaian manusia akhirnya perkutut tersebut tidak terbiasa atau belum beradaptasi dengan ketika harus berinteraksi dengan banyak manusia nah inilah pentingnya ketika kita dalam kondisi rumahnya ini tidak didekat keramaian ini mungkin sesekali sambil kita refreshing perkutut kelangganan kita ini ada bagusnya dibawa ke keramaian misalkan ya nongkrong dimana di pinggir jalan di warung kopi dan sebagainya itu ya teman-teman ini bisa menjadi kegiatan yang menghasilkan teman-teman bisa dicoba teman-teman yang memang punya kesibukan tapi punya problem seperti yang disampaikan cak gondrong barangkali apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi salah satu referensi kemudian hadir senior kita Cak Agus Saryono channel ini makang eh perkututku tak kasih tulang sotong tapi gak mau makan kenapa ya kang ini sebenarnya jenis apapun makanan yang diberikan ke perkutut ini semuanya melalui proses pembiasaan Cak ya bisa kalau saran saya karena saya sendiri belum pernah ya memberi tulang sotong ini kalau saran dari saya coba dicampur tapi sedikit demi sedikit jadi takarannya ya mungkin yang penting di cepuk pakan tersebut ada aroma tulang sotongnya dulu lah jadi ditaburi misalkan nanti berkelanjutan sedikit demi sedikit selalu ditambahkan gitu kalau langsung diberi dalam sumlah banyak mungkin tidak hanya kasutistik tulang sotong ya dalam hal pakan yang lainnya yang mungkin perkutut tidak terbiasa diberi makanan tersebut ya bisa jadi perkutut tersebut tidak langsung mau makan kemudian yang selanjutnya hasil sahabat kita Bang Nuyye Awalia ya malem Mas maaf berangku ikut Nyimak bagus buat masukan dan tipunya terima kasih semoga sehat selalu dan maju terus amin terima kasih doanya Bang Nuyye Bang Nuyye ini pekerja keras ya semoga selalu diberi kesuksesan ya Bang kemudian setelur kita dari salah tiga di desa menyenangkan hadir Om terima kasih kemudian Cak Anto ini Waalaikumsalam Lumajang hadir Nyimak Mas terima kasih Cak Anto yang selalu menyemangati saya di dalam setiap video yang saya upload teman-teman di video ini saya akan menunjukkan perilaku ini bagi sebagian orang mungkin senang dengan perilaku perkutut yang akan saya tunjukkan ini tapi juga bagi sebagian yang lain ini juga menjadi sesuatu yang membuat tidak nyaman teman-teman itu mengenai perkutut yang yang buang kotorannya di cepuk air minum seperti ini dan kebetulan juga perkutut saya yang sepasang ini juga buang kotoran di cepuk pakan dan kalau saya amati sebenarnya ini sama dari perkutut kedua perkutut ini biasanya yang buang kotoran di cepuk air minum ini ini ya itu-itu saja dan yang buang kotoran di pakan itu artinya enggak pernah bergantian yang biasanya di cepuk air ya selalu di cepuk air yang di cepuk makan ini juga selalu di cepuk makan ini saya kasih nama gansar dan gambil sepasang perkutut ini saya dapat dari ngombyok jadi ngombyok di bukan di pasar burung teman-teman tapi di kayak toko burung gitu dan kebetulan di jalan raya hasil dari pengalaman saya ngombyok di toko atau kios burung di jalan raya besar ya ini menurut saya ada satu keuntungan teman-teman jadi ngombyok di jalan raya ini menurut saya ini mental perkututnya itu lebih bagus teman-teman karena mungkin sering teruji sering teruji banyak lalu lalang manusia bahkan kendaraan-kendaraan banyak sekali ya jadi ini menurut saya bisa menjadi salah satu referensi teman-teman kalau berminat ngombyok itu di jalan raya saja di samping itu kalau ngombyok ini kan ya memang secara ekonomis masih sangat terjangkau dan ketika kita ngombyok di tempat yang benar-benar rame lalulang kendaraan lalulang manusia ini keuntungannya itu tadi seperti yang saya katakan si mental burung tersebut kuat yang saya pernah alami seperti itu nah bagi teman-teman yang punya kasus dik sama seperti ini kalau yang suka meyakini mitos katurangan ini justru akan menyenangkan ya teman-teman tapi bagi teman-teman yang mungkin tidak sependapat atau tidak yakin dengan adanya mitos katurangan perkutut yang tidur di atas sepuk air atau sepuk pakan ini menjadi problem nah fokus pembahasan saya di masalah ini teman-teman saya buka dulu saat film yang maaf saya matikan dulu agak susah ini dia kita keluarkan cepuk pakan nya jangan lupa ditutup kembali pintu sangkarnya pas listrik sering lepasnya terbut ini karena lupa yang nutup sangkarnya kalau saya saya bikin kayak semacam ini sudah refleks gitu kalau sudah habis membuka ya saya tutup ini teman-teman pembahasan saya mengenai perilaku perkutut yang semacam ini ini saya bedakan jadi dua dua kelompok ya tuh yang pertama adalah mungkin kelompok dulur-dulur yang meyakini adanya katurangan adanya mitos-mitos cerita tentang perkutut pembawa keberuntungan dari sisi spiritual hal yang semacam ini menjadi pertanda bagus setelah diuji teman-teman saya sudah sampaikan di beberapa video saya membahas mengenai ini yaitu ketika teman-teman ingin meyakini betul bahwa ini merupakan perilaku yang bahwa keberuntungan ini harus di uji dengan cara dipindah-pindah cepuk pakan maupun cepuk minumnya dipindah-pindah lokasi ketika si perkutut tersebut ini ngikut nah ini Insyaallah benar-benar perkutut itu punya naluri naluri yang menurut mitos ini pembawa keberuntungan karena dia tidur di atas cepuk air atau cepuk pakan dan yang kelompok dulur-dulur yang kedua itu adalah mungkin teman-teman yang tidak mempercayai mitos bagi teman-teman yang tidak percaya mitos itu tadi silahkan dipindah-pindah silahkan dipindah-pindah ininya cepuk pakan cepuk air minumnya sampai benar-benar tidak tidur di atas cepuk pakan atau cepuk minum yang semacam ini bisa terjadi di saat perkutut tidur dan di malam hari teman-teman kalau di siang hari saja ini biasanya tidak tidak terjadi dia berak dibuang kotoran di cepuk pakan walaupun cepuk pakan walaupun cepuk minum nah ketika teman-teman yang tidak percaya mitos dipindah-pindah saja teman-teman bisa mungkin di uji coba awal pertama itu di sebelah sininya ini kan sangkar ini apa namanya tangkeringan ya tangkeringnya di sini mungkin bisa taruh di sini kemudian pindah lagi ke sana pindah lagi ke sini dan sana kalau sudah gitu masih aja terus mungkin bisa dipindah ke dasar sangkar terus dipindah terus sambil diamati kalau tetap sama hal yang sama terjadi dan teman-teman memang tidak suka dari sisi mitosnya dan risih tidak nyaman dengan harus membersihkan kotoran semacam ini setiap pagi yang mungkin ya kalau sudah tidak cocok ya dilepas dilepas saja atau dihibahkan ke teman-teman saudara kita atau sahabat kita tapi ketika melepas burung teman-teman pengalaman yang pernah saya dapati ketika kita ini punya perkutut kemudian merasa kita kurang cocok baik dari sisi manggungnya maupun dari sisi apa namanya dari sisi ya perilakunya seperti yang sedang kita bahas di video ini tentang dia buang kotoran di cepuk pakan atau cepuk minum ini menurut saya jangan serta-merta dilepas begitu saja teman-teman karena perkutut yang mungkin rawatan lama di dalam sangkar dimana dia nalurinya kalau makan ya di cepuk pakan kayak gini cepuk minum kayak gini ini butuh adaptasi ulang untuk dia bisa bertahan hidup di alam bebas karena kebiasaan makan di cepuk pakan tiba-tiba kalau dia harus nyari di tanah ya di dasar tanah harus nyari kesana kemari ini butuh proses juga dan kadang perkutut yang semacam ini kadang enggak bisa begitu saja adaptasi sehingga dia kelaparan teman-teman karena kebiasaan dia ya bahasa jauhnya tinggal njujuk dicepuk makan sudah dapat makanan tiba-tiba kalau dilepas di alam 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 liar ini dia harus punya ke pola kehidupan yang baru dimana naluri yang sudah terbentuk itu naluri di dalam sangkar terus bagaimana kalau menurut saya kita harus bijak usahakan kita punya sebelum yang benar-benar melepas ya teman-teman ini menurut saya yang lain boleh sebenarnya tidak sependapat boleh menurut saya kita harus bijak kita punya kayak yang minimal sangkar kayak kandang semacam ini kayak yang punya puter saya ini nah sebelum dilepas ke alam liar mungkin bisa seminggu dua minggu ditaruh di kandang semacam ini dimana nanti pakannya tuh teman-teman bisa taruh di dasar saat di dasar kandangnya ya teman-teman kalau di dasar kandangnya dengan cara yang mungkin dikasih kertas atau apa dimana pakannya ini ditaburkan nah ini untuk mengembalikan aluri dia makan di tanah karena kemungkinan besar di alam liar ya di tanah atau mungkin yang numbuh misalkan padi-padi ya kayak di samping rumah saya ada sawah-sawah kayak di padi-padi itu berarti dia makannya kan di apa namanya di tempat di pohonnya tersebut di batang padinya tersebut secara langsung enggak dicepuk bahkan bisa dilantui seperti itu tapi yang paling mudah ya ditabur aja ditabur aja di dasar sangkar bisa-sangkar kayak gini kalau enggak punya kandang kayak tadi ya cukup bisa pakai sangkar kayak gini kasih kayak karpet atau apalah yang bisa buat nabur pakan kemudian air minumnya taruh dibawah karena biasanya minumnya dibawah satu minggu lah kira-kira satu minggu kalau teman-teman lihat kalau sudah mulai terbiasa silahkan dilepas di alam bebas untuk memudahkan dia beradaptasi di alam liar karena yaitu beberapa kali saya dapat cerita ada tetangga saya itu dapat berkutub ya sepertinya kelaparan dugaan saya itu besar kemungkinan itu sebenarnya rawatan yang lepas atau memang sengaja dilepas dan dia tidak mampu beradaptasi dengan alam liar karena mungkin sudah lamanya dia dipelihara akhirnya dia kelaparan teman-teman dan justru inginnya kita ini membebaskan dia tapi ya itu yang terjadi malah dia enggak bisa beradaptasi dan sebenarnya kalau di hewan-hewan lainnya pun sebelum dilepaskan ke alam liar kan dia kumpul di penangkaran dulunya jadi penangkaran itu kan biasanya dilatih untuk cara dia bisa bertahan hidup di alam liar itu tadi berbagai hal yang saya bahas yang berkaitan dengan menyikapi ketika perkutut kita itu buang kotorannya dicepuk air maupun dicepuk pakan insyaallah kita berjumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh